Lanjutan edisi review, channel Dalam Boxer kali ini datang dari brand yang cukup lumayan populer ya, di tanah air. Untuk brandnya, pasti teman-teman sangat-sangat tidak asing lagi dengan brandnya Raider Sport ini. Dan varian Boxer ini merupakan varian yang versi ekonomisnya ya, karena ini isinya hanya satu picis. Artikel R787B, keterangan materialnya ini full cartoon 100%, selintas terlihat tampilannya kayak gini. Ada tambahan keterangan petunjuk perawatannya juga. Terus dimensi size-nya juga ya, dan terakhir model ketika jalan dalam ini dipakai. Gambarnya mungkin sangat jauh lebih besar dibanding tampilan depannya tadi. Tampilan karet pinggangnya ini sangat-sangat simpel, cuma ada tulisan Raider Sport yang ini malah kesannya terlalu agak basic. Tulisan atau fontnya juga cuma kayak gini, nggak ada variasi-variasi warnanya ya. Kalau gitu, saya tetap suka karena desain tulisannya ini seperti dibuat timbul, yang saya ini hanya bisa bilang ya. Ini benar-benar rapi banget. Sementara untuk tekstur, dia licin baik area karet luar maupun dalam. Pas dipakai, menurut saya ini nyaman ya teman-teman. Diameternya juga lumayan cukup, agak gede untuk ukuran segini. Dan yang bikin tambah asik, karakter karetnya ini cengkramannya cukup-cukup kuat. Sesuai namanya ya, Raider Sport yang emang rekomendasi untuk dipakai olahraga harian. Kayaknya ini untuk dipakai olahraga kayak lari-lari atau fitness juga ini akan nyaman ya teman-teman. Untuk urusan bahan, varian ini tertulis baik di kemasan maupun di bagian tek dalamnya ini. 100% kartun. Untuk ketebalannya, saya rasa ini nggak terlalu tebal. Tipis banget sih, nggak sebenarnya. Ya, seginian lah. Nggak ada variasi tambahan kayak jahitan zigzag atau apalah ya. Di bagian depannya ini, cuma ada sambungan bahannya aja. Walau nggak tebal, bahannya ini menurut saya ini sangat-sangat nyaman. Pastinya sangat-sangat baik dalam penyerapan keringatnya. Ya, intinya walau isinya ini versi ekonomis hanya satu piece, menurut saya produk ini cukup-cukup rekomendasi ya. Oke, dan mudah-mudahan videonya bisa bermanfaat ya buat teman-teman semuanya sebelum membeli produknya. Untuk linknya sudah saya sertakan di deskripsi di bawah video ini. Boleh like jika kamu suka. Jangan lupa subscribe dan sampai jumpa di video selanjutnya. sub indo by broth3rmax Terima kasih telah menonton!